Baik, kita lanjutkan pemirsa sebuah video yang mengisahkan seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena terpapar COVID viral di media sosial. Nages yang menangani pasien COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebut meninggal dunia dalam keadaan tengah mengandung. Terima kasih. Yang keretanya didorong oleh tiga orang berpakaian APD. Duka makin kental saat salah satu pendorong kereta yang diketahui merupakan suami dari almarhum tiba-tiba terduduk di samping kereta jenazah lantaran tak kuat menahan kesedihan. Dalam keterangan di video diketahui bahwa almarhum bernama Iis, seorang bidan sekaligus tenaga kesehatan di rumah sakit di Bekasi. Iis yang juga tengah hamil tujuh bulan meninggal setelah terpapar COVID-19. Meski tengah mengandung anak kedua, korban tetap menjalankan tugasnya di masa pandemi karena sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang tenaga kesehatan. Benar bahwa beliau almarhum, lapat dengan COVID-19, kemudian sementara dalam kondisi mengandung umur kehandilan sekitar tujuh bulan. Melonjaknya kasus COVID-19 pasca lebaran telah membuat 185 tenaga kesehatan dilaporkan terpapar COVID-19 dan dua di antaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!